Dan hari ini pun kita sudah menyaksikan tuduhan yang terkait dengan tuduhan dugaan pemerasan pun sampai sekarang tidak ditemukan bukti ya. Terima kasih kepada teman-teman jurnalis dan media yang bersabar menunggu ya terkait dengan kegiatan di rumah klink kami, Bapak Komjen Pemagaman Fili Bahuri. Bapak Komjen Pemagaman Fili Bahuri Tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. Tentu saja kami selalu kuasa hukum menghormati proses hukum ini dengan tetap menghimbau kepada para pihak, para penyidik untuk tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah kepada klink kami. Bahwa banyak perlakuan yang menurut hemat kami diterima oleh Pak Fili Bahuri mulai dari tuduhan membocorkan dokumen penyidikan kemudian sampai hari ini dituduh melakukan dugaan pemerasan. Untuk tuduhan yang terkait dengan dokumen yang bocor itu sampai sekarang tidak terbukti. Dan hari ini pun kita sudah menyaksikan tuduhan yang terkait dengan tuduhan dugaan pemerasan pun sampai sekarang tidak ditemukan bukti ya. Posisi beliau masih sebagai saksi. Tidak ada peningkatan status beliau hanya sebagai saksi. Dan kami juga menyayangkan tadi teman-teman penyidik Polda mendatangi rumah pribadi Pak Fili Bahuri. Dan kami mendapatkan ada beberapa tempat yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Pak Fili. Tapi tetap diperiksa ya seperti rumah di Kertanegara dan ada beberapa rumah tetangga yang tidak ada hubungan sama sekali kaitannya dengan kepemilikan pribadi Pak Fili Bahuri. Kami mengharapkan ke depan penyidik Polda mendatangi rumah tetap harus profesional. Apapun tindakan yang akan dihadapi oleh Pak Fili, tentu beliau sebagai pejabat negara, taat hukum. Beliau juga menghormati proses hukum ini. Dan kami juga menghormati proses hukum ini. Tapi tentu dengan catatan dilakukan secara profesional, kemudian menjunjung tinggi hak azazi manusia. Karena sampai sekarang tuduhan, tudingan bahkan fitnah kepada beliau masih terjadi ya di beberapa media gitu. Tapi sampai sekarang itu tidak dapat dibuktikan secara hukum. Itu aja mungkin yang bisa akan saya sampaikan kegiatan hari ini di rumah Pak Fili Bahuri. Mak, berarti dapat dipaksikan bahwa hari ini tidak ada temuan-teman apapun yang disitar? Tidak ada satu pun. Tidak ada sama sekali barang bukti ataupun barang-barang lain yang terkait dengan perkara. Tidak ada satu pun. Tidak ada satu pun barang bukti yang disita oleh pihak Ndipolda Metro. Tadi yang sempat diambil ada beberapa koper dan juga di rumah ketanegara ada beberapa yang diamankan. Itu gimana? Itu tidak ada relevansinya ya. Tidak ada relevansinya dengan... Jadi gini, rumah yang ketanegara itu kan rumah yang disewa ya oleh orang lain gitu. Yang izin penetapannya juga kita belum terima ya. Izin penetapan untuk melakukan pengeledahan dari pengeledahan negeri belum kita terima gitu. Jadi kami sangat sayangkan juga kenapa rumah ketanegara itu digeledah. Nah disini aja yang di rumah pribadi dia itu yang digeledah itu rumah para tetangga ada lima. Ada lima rumah tetangga yang tidak ada hubungan sama sekali pemilikan pribadi dengan Pak Firly itu digeledah. Salah alamat. Itu salah alamat. Salah alamat. Ya salah alamat dan kita sangat menyayangkan hal itu ya. Seperti itu penjelasannya. Tadi Pak Firly datang ke rumah jam berapa Pak? Kehadiran beliau ke rumah Pak? Dari pagi bilang sudah ada di rumah gitu. Artinya Pak Firly mengikuti proses pengeledahan? Oh dia mengikuti itu. Karena kan kewajiban itu, kewajiban ya menurut KUHAP ya. Walaupun posisinya sebagai saksi ya. Kalau ketentuan pasal 33 KUHAP itu yang digeledah itu kan status sudah jadi tersangka. Bukan saksi. Jadi seperti itu. Karena beliau sebagai warga negara yang tahan hukum dia ikuti proses itu. Itu catatannya ya. Terus posisinya? Tadi kan ada 4 orang yang tadi karena Pak Irwan diperiksa sama Bapak. Kalau boleh tahu ada saksi tambahan nggak tadi? 4 orang tadi saya dan Pak Irwan diperiksa. Oh kita nggak? Tidak apa-apa mengetahui hal itu ya? Tidak sampai ke situ ya. Kita cuma mengikuti pendampingan proses pengeledahan di rumah pribadi beliau. Kalau boleh tahu yang ditanyakan di penyidik kepada Bapak apa aja? Tidak ada pertanyaan apapun. Ya tidak ada pertanyaan apapun. Mereka datang memperkenalkan diri kemudian memberikan surat-surat yang terkait dengan persyaratan pengeledahan. Surat izin dari pengadilan negeri dan surat perintah untuk melakukan pengeledahan. Itu aja ada 2 surat yang kita terima. Tapi yang kita sayangkan dari surat itu yang terkait dengan penetapan dari ketua pengeledahan di Bekasi itu tidak termasuk. Ada 5 ya. Ya ada 5 objek. Cuma satu yang benar rumah pribadi. Itu yang kita sayangkan. Sudah selesai. Berarti tetangganya nggak ada diperiksa? Ya nggak jadi karena tidak benar kan? Tidak benar kan? Karena tidak benar gitu. Kan tadi berarti masih hanya ada satu rumah saja yang ada surat penetapan dari geledah dan geledah. Bukan. Jadi isi penetapan itu ada 5 yang mau digeledah. 5 rumah yang benar. Cuma satu yang benar gitu. Rumah pribadi beliau. Yang empatnya itu tidak ada. Tidak ada relevansinya. Tidak ada kaitan dengan kepindahan pribadi Pak Firly gitu. Itu yang kita sayangkan. Pak Tafek, kalau untuk rumahnya Pak Firly ada bagian sudut ruangan yang menjadi fokus pemeriksaan? Semuanya diperiksa ya. Mulai dari kamar pribadi, kamar anak-anak, ruang kerja, ruang musola. Semuanya digeledah dan tidak ditemukan satu pun alat bukti. Berarti polisi keluar dari pemeriksaan tidak membawa apa-apa Pak? Tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Dan itu mempertegas. Mempertegas bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Pak Firly itu tidak benar. Dan cenderung fitnah ya kepada beliau. Kami katakan cenderung fitnah. Dan kita berharap kepada para pihak ya. Siapapun lah. Yang memfreming bahwa Pak Firly dituduh melakukan apapun. Mempocorkan dokumen. Melakukan dugaan pemerasan. Penerimaan gratifikasi. Penerimaan hadiah. Itu tidak benar. Dan fitnah. Fitnah kepada beliau. Dan ini dibuktikan sekarang ya. Dibuktikan sekarang. Seperti itu ya penjelasan dari kami. Jadi rumah Jepernah Wirawai yang nangkap Amartanto Dedy tidak jadi periksa Pak? Itu masuk dalam penataman sitah dari pengagalan negeri Bekasi ya. Tapi tidak jadi. Karena memang tidak ada hubungan apapun dengan Pak Firly gitu. Orang-rumah orang yang tidak ada hubungan perkara kok digeledah. Tentu mereka keberatang. Seperti itu. Pak tapi kalau dari pengacara Pak. Ini enggak sih Pak dikasih tahu kenapa diperiksanya itu maunya di baris krim gitu Pak? Jadi begini. Apa? Kan posisi beliau ini masih menjabat. Masih menjabat ketua KPK. Di dalam undang-undang KPK itu. Ketua KPK itu juga pejabat negara. Masalah tempat diperiksa di baris krim itu kan cuma masalah tempat aja. Tetap yang meperiksa juga penyidik polda. Jadi itu pertimbangan ada. Dan sekarang kita akan tetap mengikuti ya proses hukum dari penyidik polda. Pak ini dimana sekarang Pak? Beliau ada di rumah. Beliau harus sehat. Oh enggak. Cukup melalui kami aja jadi. Tadi sekitar jam berapa datang ke rumahnya? Tadi pagi saya udah datang. Untuk Pak Kirli sendiri? Pagi juga datang. Pagi jam 9-an udah ada. Berarti menyaksikan dari awal penggeledah. Oh ya, betul. Kan itu syarat. Syarat kan penggeledahan diaksisasikan oleh pemilik rumah yang digeledah gitu kan. Kalaupun ada keberatan-keberatan bisa disampaikan pada saat itu. Tapi tentu tidak keberatan karena tidak ada yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan ke beliau gitu. Seperti itu. Selain Pak Pirli ada agota keluarga lain Pak yang? Semuanya lengkap. Ada istri beliau, anak beliau gitu. Dan kita dengan tim pihak. Dan Pak RT juga, Pak Ketua RT juga menyaksikan. Karena itu syarat kan yang diminta oleh KUHAB dalam melakukan penggeledahan harus diampingi oleh Ketua RT atau Ketua Lingkungan. Yang ditempat di geledah. Berarti proses selanjutnya, apakah Pak Pirli akan terus dimintai keterangan atau seperti apa Pak? Itu nanti ternyata sama pihak penyidik polda ya. Kita nggak punya kapasitas untuk memberikan keterangan seperti itu. Ini tanya aja sama pihak penyidik polda. Tapi belum ada syarat panggungan pemerintah? Nggak ada, nggak ada. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Mungkin dengan penggeledahan ini menjadi pertimbangan juga bagi penyidik polda bahwa apa yang diduga selama ini, yang diframing ke beliau melakukan kuduhan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan hadiah itu menjadi tidak, dalam kacamata hukum tidak memenuhi syarat ya. Syarat terpunuhnya dua alat bukti seperti itu. Kecuali dalam penggeledahan ini ditemukan alat beliau yang terkait langsung dengan kuduhan kepada beliau. Tentu itu memenuhi syarat dari emad kami seperti itu. Ini rumah kediaman Pak Firli ya Pak ya? Iya. Beliau tinggal di rumah ini udah cukup lama, hampir 20 tahun lebih ya. 20 tahun, hampir rumah pribadi beliau gitu. Di rumah ini. Berarti setiap hari pulang pergi ke sini apa ya? Oh iya, setiap hari pulang pergi ke sini. Di Jakarta Selatan dulu Pak? Ini ke-4 negara dulu. Oh itu sewa. Sewa kalau beliau ke Jakarta, butuh rehat, istirahat. Karena jarak dari Bekasi ke tempat dia bekerjakan cukup jauh kan. Jadi dia menyewa tempat itu. Rehat aja, butuh istirahat. Lima unit yang diperiksa itu punya siapa aja Pak? Siapa? Lima unit yang diperiksa. Rumah tetangga-tetangga. Rumah tetangga beliau ini yang diperiksa itu rumah tetangga beliau. Yang tidak ada hubungannya. Jadi kita juga mau minta maaf kepada rumah-rumah yang dimintain. Degelah itu ternyata jauh kan dari rumah beliau. Berarti bisa dipastikan yang Kertanegara itu Pak Firly hanya menyewa ketika butuh istirahat ya Pak ya? Iya, seperti itu. Bukan punya Pak Firly ya? Bukan punya Pak Firly. Dan itu tadi kan salah ya. Salah ya. Jadi kita lihat di media bahwa ada rumah besar Budi itu bukan, bukan di situ. Itu di sebelahnya itu ya jangan sampai salah ya pemerintahkan. Pak ini boleh ceritakan nggak sekiwa ini hubungan Pak Firly dengan tetangga-tetangga yang terkaitan sehari-hari? Gimana sih Pak hubungannya Pak Firly dengan tetangga-tetangga? Ya Pak Pak Liatan. Pak Pak Firly hubungannya dengan tetangga baik. Misalnya seperti wakil biasa saja. Ya nggak ada, biasa-biasa aja pulang, kerja, lewat, bolak, balik gitu. Nah kegiatan-kegiatan eteng misalnya, Pak Atif nggak? Atif. Kemarin kita ada jalan sehat 17 saat, ikut beliau. Tapi untuk kegiatan yang lain jarang ya, kecuali kayak hari besar kemarin ikut. Kalau 17 saat pasti ikut. Ya warga tetangga yang baik, lah. Tetangga yang baik. Pak terkait adanya banyaknya foto-foto yang pertemuan Pak Firly dengan Pak SEL itu? Nah itu kan mungkin bisa kita jelaskan juga. Betul itu diakui oleh beliau. Tapi pada saat itu, posisi Pak SEL itu bukan statusnya sebagai tersangka atau dilakukan penjidikan oleh KPK. Jadi clear ya. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa bukti, nota dinas. Jadi posisi Pak SEL itu pada saat bertemu Pak Firly itu ya selaku menteri. Dia yang mendatangi Pak Firly gitu. Waktu itu pembahasannya terkait dengan langkaan minyak bola yang tidak ada kaitan sama perkara yang dilakukan penjidikan oleh KPK. Itu yang perlu diterangkan. Jangan diulak-balik ya. Diulak-balik. Diulak-balik. Itu kan bahaya banget. Di fitnah gitu kan. Dan itu tanggal 22 Maret 2022. Posisi Pak SEL sendiri di sidik bulan Januari 2023. Hampir satu tahun lah ya. Dekat satu tahun gitu. Dan tidak ada hubungannya gitu. Tidak ada hubungannya lah. Jadi clear ya. Bahwa putih itu tidak menunjukkan ada sesuatu pembicaraan yang terkait dengan perkara terhadap Pak SEL. Itu clear. Setelah itu clear. Tidak ada masalah itu. Pak langkah selanjutnya gimana Pak? Kan menilai ini adalah fitnah Pak. Apakah akan melakukan langkah-langkah hukum gitu Pak? Ya kita juga akan mempertimbangkan ya. Langkah-langkah hukum. Tapi tentu dengan secara apa? Secara matang. Kita akan bicarakan dengan Pak Bihak. Dan beliau sendiri. Itulah rencana kita. Sebenarnya pelapornya siapa Pak? Pelapor. Pelapor dungguan pemanasan itu Pak? Nah itu yang menjadi pertanyaan besar ya. Pertanyaan besar kita. Kalau terkait dumas tanggal 12 Agustus. Artinya itu kan surat kaleng. Jadi surat kaleng. Kemungkinan dibuat oleh orang yang entah siapa. Kita tidak memahami siapa. Kemudian terkait dengan penerimaan gratifikasi atau penerimaan adil. Tentu ada orang yang memberi. Logikanya ada orang yang memberi. Nah itu yang harus diselirik oleh pihak. Pihak penyiripolda siapa yang memberi itu? Siapa yang menerima? Kalau kaitnya itu dilalunya dengan penerimaan adil atau penerimaan gratifikasi. Saya kira kita berharap ke depan pihak penyiripolda. Kita mencari kebenaran material dalam perkara ini. Kalaupun memang tidak ditemukan apapun. Alat berhenti apapun yang terkait dengan tuduhan kepada pria. Ada mekanisme SP3. Surat pentingan penyirikan. Dan selesailah. Kita berharap ya semua para pihak itu mendukung KPK ya. Dan justru dalam tanda kutip quote and quote melemahkan KPK ke depan. Yang dihadapin oleh KPK ini adalah kerja yang besar, kerja yang secara masif, yang bersinergi dengan pendagang hukum yang lain gitu. Untuk melakukan pemberatasan karupsi. Point of view-nya terakhir, Fairly itu benar. Dan tidak ada satupun bukti yang bisa menyerit dia seperti yang ditudukan. Seperti itu aja. Saya kira cukup ya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, RTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Terpercaya.